Polresta Solo menyita barang bukti baru terkait tewasnya mahasiswa Universitas 11 Maret GE saat mengikuti Diksar Menwa. Barang bukti itu didapat setelah pihak kepolisian memeriksa beberapa saksi. Kapolresta Solo, Kombes Polisi Adesa Frisiman Juntak mengatakan, barang bukti itu kemudian dikirim ke Mapolda Jatang untuk dianalisa. GE, mahasiswa Universitas 11 Maret Surakarta, tewas saat mengikuti Diksar Menwa pada minggu 24 Oktober. Dikutip dari Tribun Solo, pada Kamis 28 Oktober, temuan barang bukti baru itu didapat dari hasil pemeriksaan saksi. Sebelumnya, pada selasa kemarin, 3 saksi diperiksa oleh pihak kepolisian. Kemudian pada Rabu kemarin, ada tambahan 5 saksi dari panitia dan peserta Menwa UNS yang diperiksa oleh polisi. Sehingga, kini sudah ada total 26 saksi yang diperiksa. Ada menyebut, sejumlah barang bukti baru berupa alat elektronik itu telah disita oleh penyidik. Barang bukti kemudian dikirim ke Mapolda Jatang untuk dianalisa. Pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban untuk memberikan pendampingan saksi agar kasus ini segera terungkap. Sejauh ini, polisi belum menetapkan tersangka. Meski tewasnya, mahasiswa UNS GE saat dikelat Menwa diduka akibat pukulan hingga terjadi penyumbatan otak. Berdasarkan hasil sementara otopsi, menyatakan adanya tanda-tanda kekerasan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sekian informasi wiki update sekali ini, nantikan informasi lainnya hanya di kanal Youtube Tribu News Wiki Oficial.